Uji emisi gratis penyesal ratusan kendaraan di Kabupaten Bogor, Jawa Marat. Sementara di Ancol, Jakarta Utara, petugas gabungan mengadakan razia uji emisi hanya pada kendaraan berbahan bakar bensin dengan alasan keterbatasan alat. Satu lantas wilayah Jakarta Utara menggelar razia uji emisi di jalan R.E. Marta Dinata, Ancol, Pademangan, Senin Siang. Razia kali ini difokuskan hanya pada kendaraan kecil atau berbahan bakar bensin karena keterbatasan alat. Dari 22 kendaraan yang dihentikan, terdapat satu kendaraan yang tak lulus uji emisi. Kendaraan sebanyak 22. Dari 22 kendaraan tersebut yang tidak lulus uji emisi gas 2, 1. Ini apa tadi Pak? Itu saat ini karena yang bersangkutan merasa bersalah, terus kemudian berjanji akan membaikan kendaraan sehingga kami lakukan peneguhan secara tertulis. Ya razia yang diadakan dengan suku Dinas Lingkungan Hidup ini hanya memberikan sanksi teguran bagi yang kedapatan melanggar. Di Bogor, Jawa Barat, pemerintah kabupaten setempat mengadakan uji emisi kendaraan di jalan alternatif Sentul, Babakan, Madang. Pemkap dan Dinas Perhubungan mengatakan menyiapkan uji emisi untuk 200 kendaraan per hari hingga 31 Desember mendatang. Bagi kendaraan yang lulus uji, emisi yang akan diberikan sertifikat lulus uji emisi kendaraan dari KLHK. Sementara yang tidak lulus kami himpul dan arahan untuk melakukan pembeliaraan kendaraan kebaikan-baikan yang telah punya sistemikat. Selain untuk masyarakat umum, uji emisi ini akan menyasar pada mobil-mobil Dinas di wilayah Kabupaten Bogor. Uji emisi tak dipungut biaya dan hanya perlu menyertakan KTP dan STNK kendaraan. Tim Liputan melaporkan.